Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dimas Esti Dayanto dalam tutorial VLAN, IntervLAN DHCP dan Access List sebagaimana pada part sebelumnya, part 1 kita sudah mengkonfigurasi VLAN pada kantor cabang 2 dimana kita telah membuat VLAN 10, 20, dan 30 untuk ruang pimpinan menggunakan VLAN 10 divisi animator menggunakan VLAN 20 dan ruang tamu atau ruang tunggu menggunakan VLAN 30 pada kantor cabang ini kita akan menggunakan sebuah network yaitu 192.168.30.0 dengan slash 24 disini kita akan membutuhkan untuk divisi animator sebanyak 40 host ruang pimpinan 4 host dan ruang tamu adalah 10 host tapi kita akan menggunakan sebuah subnetting disini tapi belum menggunakan sebuah VLAN atau variable length subnet kita masih menggunakan subnet biasa terlebih dahulu disini kita akan membuat 3 buah subnet yang akan digunakan sebagaimana perhitungan subnet yang telah saya buat disini kita menggunakan network dengan 34 bentuk 3 subnet berarti yang memenuhi adalah 2 pangkat 2 yaitu 4 subnet maka subnet emas barunya adalah 255.168.192 dengan subnet tabel sebagai berikut disini kayaknya kita hanya akan menggunakan 3 buah subnet yang telah dibuat pada tabel yang untuk subnet pertama akan digunakan untuk ruang pimpinan kedua untuk divisi animator dan yang ketiga adalah untuk ruang tunggu ya mungkin bisa kita mulai pertama adalah kita harus melakukan trunking dari switch server ke router kita masuk ke konfigurasi terminal saya masih menggunakan port 24 untuk melakukan semua trunking oke trunking sudah selesai kita bisa menuliskan konfigurasi dari switch server jangan lupa untuk juga melakukan copy run start jika sudah kita menyalakan interface 00 yang terhubung dengan interface 24 dari switch server oke kita klik pada router oke device belum menyalakan kita nyalakan terlebih dulu kemudian kita harus menunggu untuk booting bisa dilihat bahwa booting telah selesai jika ada continue with configuration dialog kita bisa ketikkan no oke tekan enter masuk lagi ke konfigurasi terminal dari router masuk ke interface 00 kita nyalakan dengan perintahan no sr atau no shutdown bisa kita lihat interface 00 sudah menyalakan dan sedang menunggu switch server terus melakukan make addressing dari atau menangkap make address dari switch dari router kita exit untuk sementara waktu kita harus menunggu sampai kira-kira beberapa detik agar nah ini sudah menjadi hijau atau kira-kira sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembuatan virtual device virtual device itu apa virtual device adalah device yang dibuat dalam sebuah device yang aslinya maksudnya adalah kita mempunyai fase ethernet 00 dimana pada fase ethernet 00 ini kita akan memiliki sub-sub interface yang disebut yang tadi saya sebut sebagai virtual device kenapa sudah sub-interface seperti yang kita tahu disini walaupun terlihat hanya dalam satu jaringan tetapi kita memiliki tiga buah filan yang artinya tiga buah filan disini adalah kita memiliki tiga buah jaringan yang berbeda sehingga dalam router pun karena hanya terhubung dalam satu kabel dan antara interface 24 dan interface 00 maka interface 00 disini harus diberitahukan bahwa sesungguhnya ada tiga buah jalur lain yang terhubung dalam satu kabel tersebut oke caranya adalah dengan mengetikan interface fa00 titik nah titik disini adalah sesuai dengan nomor filan kita memiliki tadi nomor filan adalah 10 20 dan 30 oke kita langsung saja nomor filan 10 dia up kita lakukan app kapsulasi nomor filannya kemudian kita beri ip address sesuai dengan tabel subnet yang telah kita buat tadi kita lakukan kita lakukan filan 20 dan kapsulasi kemudian wp address kita lihat trencenya dari 65 dari 65 disini kita ketemu 65 pukulan 30 60 mulai dengan 129 oke untuk interviewan cukup dengan begitu saja ini sudah bisa dikatakan selesai tapi kita belum bisa melakukan pengujian terhadap komunikasi antara filan yang ada kenapa karena setiap masing-masing ini belum memiliki ip address karena kita akan menggunakan DHCP maka kita tidak akan menyetingnya static nanti kita akan menggunakan DHCP oke kita akan langsung membuat DHCP pada router caranya adalah dengan mengetikan dalam satu router config kita ketikan ip DHCP pull mungkin kita bisa memberikan sesuai dengan nama filannya untuk ruang pimpinan default default disini adalah yang dimaksud dengan default gateway atau jalur utama untuk keluar atau mencari network lainnya jika tujuannya tidak berada dalam satu jaringan kita ketikan IP address dari sub interface 0010 yaitu 31 kita ketikan juga network yang digunakan dengan sub sub nest mask nya dan juga DNS server disini saya menggunakan sebuah server yang nantinya kita akan konfigurasi pada tutorial tutorial selanjutnya dengan IP address servernya adalah 0.2 24 oke 2 ya kita sudah selesai kita akan exit kemudian kita akan melakukan BHCP pool lagi untuk divisi animator ya ya sama default gateway nya ini saja default gateway nya adalah 65 network nya adalah 30 64 sesuai dengan yang ada pada tabel subjet yang telah kita buat sebelumnya dms tetap sama kalau menggunakan satu server yang sama kemudian untuk ruang tunggu default nya adalah 30 129 dan network nya adalah 128 tetap sama oke exit exit konfigurasi DHCP telah selesai bisa kita lihat bagaimana cara sebuah host mendapatkan sebuah DHCP saya akan saja untuk ruang pimpinan terlebih dahulu laptop pimpinan kita klik laptop 12 kemudian kita klik tab desktop IP configuration bisa bisa lihat disini kita statikan terlebih dahulu kemudian DHCP kemudian sesuai dengan konfigurasinya 031 sebagaimana sub interface dari router dan DNS servernya adalah 02 dan dengan sub 192 bisa dilihat sub nah itu adalah sub interface bisa dilihat pada tooltips ada 0.10 0.20 dan 0.30 di dalam satu koneksi dia ternyata ada tiga buah koneksi lainnya secara virtual kita setting semua PC untuk mendapatkan DHCP kemudian selamat menikmati selamat menikmati di HCP itu sebetulnya adalah sebuah proses untuk meregisterkan klien secara otomatis untuk mendapatkan sebuah IP address dari network di HCP selain bisa dilakukan pada router kita juga bisa melakukannya pada sebuah server sebenarnya tapi ada baiknya untuk menghemat pemulihan sebuah server kita bisa menggunakan konfigurasi langsung pada router khususnya disini adalah router Cisco oke 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 pinter kita di HCP kan oke 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 kita akan coba melakukan sebuah komunikasi simple saja pertama adalah dari pimpinan ke divisi animator itu sendiri valid untuk pertama kali memang seperti itu ya kalau kedua kali yang sukses berarti itu menandakan bahwa intervilan sudah sukses kita coba dengan yang sesama vilan yaitu pada divisi animator ya sukses ke printer oke sekarang sekarang adalah kita coba pada laptop pimpinan dengan laptop tamu oke dia masih sukses pada kenyataannya seharusnya tamu tidak bisa melakukan komunikasi dengan divisi animator itu sendiri maupun si pimpinan dari kantor cabang yang ada karena itu sangat penyelaturan dan itu merupakan salah satu alasan dari keamanan jaringan oleh karena itu kita harus melakukan sebuah konfigurasi ACL atau yang biasa dikenal dengan access list disini saya sudah membuat sebuah catatan untuk melakukan sebuah konfigurasi access list agar kita tetap dapat mendapatkan DHCP dari router tanpa memblok komunikasi bootstrapping server dan bootstrapping dari client apa itu bootstrapping itu nanti akan ada pada pembahasan pembahasan selanjutnya oke bisa kita lihat disini ada access list 101 access list nomor 101 ini adalah bebas tapi yang pasti adalah nomor 100 sampai dengan ada batasnya itu adalah merupakan extended dari access list sedangkan untuk access list nomor 0 sampai dengan 99 adalah access list yang internal kita menggunakan extended access list disini pada baris pertama dijelaskan bahwa access list akan memperbolehkan sebuah komunikasi paket DDP dari network manapun dengan equipment yaitu berupa boot PC dengan dengan tujuannya adalah network apapun dan bootstrapping server S untuk server dan C untuk client kemudian disini ada access pada baris kedua dia akan memblok dari tujuan manapun dari asal manapun dari IP asal manapun ke tujuan nya oke dan begitu berguna dengan yang berikutnya kita masih memposisikan kepada router kita langsung ketikan access list 101 untuk melakukan permit atau mengizinkan adanya UDP connection untuk mendapatkan DHCP dari router karena apabila kita tidak melakukan permitting terhadap UDP bootstrapping PC dan bootstrapping server maka network yang kita blok tidak akan mendapatkan DHCP dari router karena akan terblok oleh access list nya itu sendiri kita paste harus masuk ke konfigurasi lebih lalu ya oke kita kecikkan access list ya oke kemudian adalah kita menolak atau menolak dari IP asalnya yaitu network nya adalah 192 168 titik 30 titik 128 bagaimana disini network nya uang tumbuh adalah 128 kemudian yang ketiga disini adalah sebuah wildcard wildcard itu didapatkan dari 255 255 255 255 4 sebanyak 4 kali dikurangi dengan si subnet mask disini kita memiliki subnet mask nya yaitu 192 yang berarti jika 255 25 25 25 25 25 192 adalah hasilnya 00 dan 255 dikurangi 192 yaitu sebanyak 63 oke kita cek 255 dikurangi 192 ya 23 dan itu kode yang akan kita kecikkan pada wildcard nya adalah 63 dengan ip tujuan adalah pertama ruang pimpinan 192 itu 68 30 128 yups saya adalah 0 dengan wildcard yang sama itu 0 0 63 63 dan disini adalah untuk yang 64 atau vc animator oke jika aksesnya sudah terbuat kita akan memasang aksesnya tersebut pada interface atau sub interface yang saya maksudkan dari ruang tunggu atau vlan 30 kita masuk ke interface pas internet sub if jadi 30 kemudian kita pasang dengan mengetikan ip access group 101 sebagai incoming transmission atau setiap transmisi yang masuk ke interface 0030 maka akan dilakukan pengecekan terhadap akses list terlebih dahulu kita ingin memasangnya pada out coming transmission kita ingin menyebabkan menjadi out sedangkan yang kita gunakan disini tidak internal ini saja oke jika sudah selesai kita bisa end kita close oke sekarang kita coba komunikasi antar laptop di ruang tunggu sukses oke selanjutnya adalah berkomunikasi dengan misalkan saja pc 33 oops sorry saya lupa belum di dhcp untuk dhcp oke ya outlet untuk pertama kali yang kita mungkin saja ini adalah normal tapi untuk kedua kalinya ini harus valid tetap oke bisa kita tetap valid tetap ketiga kalinya ya valid itu gagal kita coba ke pengpimpinan fail itu pertama kali kedua kali ya fail ini kerutan ya oke ya nah untuk mengecek apakah dhcp kita terblok atau tidak kita bisa berubah ini ke statik terlebih dulu kemudian kita klik dhcp oke dhcp kita tetap sukses waktu menandakan bahwa ini kita sudah selesai melakukan access list access list terhadap jaringan yang ada dan keamanan pun bisa terjamin oke itu untuk part 2 mungkin untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kantor jobang 1 yang menggunakan pilihan tipe 2 dan PLSM terima kasih telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh